Benteng Amsterdam Benteng Amsterdam merupakan bangunan peninggalan penjajah Belanda yang terletak di perbatasan antara negeri Hila dan negeri Kaitetu, kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelum dibangun Benteng Amsterdam, Portugis menjadikan daerah ini sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1512, Francisco Serrao dari Portugis membuat sebuah benteng pertahanan dan diberi nama Castel Van Vere. Saat itu, rakyat Maluku merasa dirugikan oleh Portugis yang memonopoli rempah-rempah. Pada akhir abad ke-16, rakyat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengambil hati rakyat Maluku dengan membantu mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya Belanda menguasai Maluku, termasuk benteng Castel Van Vere. Pada tahun 1637, Jendral Jan Ottens mengembangkan benteng Castel Van Vere dengan memberi pagar sekelilingnya. Kemudian di tahun 1642, benteng itu diperbesar oleh Gerard Demmer dan dilanjutkan pemugarannya pada tahun 1649 oleh Gubernur Jendral Antoni Chaan. Pemugaran benteng ini selesai pada tahun 1656 yang dipimpin oleh Arnold de Valming van Oudshoren. Dan benteng tersebut akhirnya diberi nama Benteng Amsterdam. Bangunan benteng Amsterdam ini menyerupai sebuah rumah tingkat tiga lantai dan terdapat menara pengintai di puncak atap. Benteng ini ditinggalkan oleh Belanda dalam keadaan rusak. Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1991 sampai tahun 1994, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Provinsi Maluku melakukan pemugaran dan pemeliharaan bangunan benteng Amsterdam. Benteng Indrapatra Aceh Benteng Indrapatra merupakan benteng bersejarah yang terletak di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Benteng ini sudah digunakan sejak era Hindu hingga Islam. Dulunya, benteng ini merupakan bangunan pertahanan jika ada serangan musuh yang masuk ke dalam wilayah Aceh. Pada saat itu di Aceh masih berkuasa Kerajaan Lamuri. Banyaknya aktivitas perdagangan di kawasan Aceh, membuat rakyat Aceh khawatir akan adanya serangan dari bangsa lain yang ingin merebut wilayah Aceh. Akhirnya dibangunlah benteng ini. Kemudian, Kerajaan Lamuri berubah menjadi Kerajaan Islam dan lahirlah Kesultanan Aceh. Bangunan benteng Indrapatra ini sangat unik dari segi arsitekturnya, terlihat dari dua sumur di dalam benteng yang menyerupai stupa Hindu. Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti kapan dan siapa pendiri benteng Indrapatra ini. Kita bisa melihat komponen bangunan yang masih tersisa, seperti tapal kuda untuk meletakkan meriam. Di sekeliling benteng juga terdapat parit untuk menghambat pergerakan musuh. Benteng Malboro Benteng Malboro merupakan benteng pertahanan penjaja Inggris yang terletak di kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Benteng ini didirikan pada tahun 1714 sampai tahun 1719 oleh East India Company, EIC, dibawah pimpinan Gubernur Joseph Khaled. Penamaan Malboro diambil dari nama seorang jenderal Inggris yang terkenal pada awal abad ke-17, yaitu John Chushield Duke of Malboro. Awalnya, benteng ini digunakan sebagai pertahanan EIC dari serangan VOC. Kemudian di pertengahan abad ke-18, didirikan bangunan tambahan untuk menyimpan senjata dalam gudang. Di tahun 1803, EIC menggunakan benteng Malboro ini menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah yang didapatkan dari Nusantara bagian timur. Pada tahun 1824, berdasarkan kesepakatan traktat London antara Belanda dan Inggris, wilayah Bengkulu diserahkan ke Belanda. Kemudian, benteng Malboro berfungsi sebagai benteng pertahanan saat masa penjajahan Hindia Belanda. Setelah kedatangan Jepang, benteng ini digunakan sebagai basis pertahanannya pada tahun 1942 sampai tahun 1945. Pada tahun 1949 sampai tahun 1950, benteng ini berhasil dikuasai oleh Belanda. Kemudian setelah Belanda berhasil diusir, maka benteng ini menjadi markas TNI Angkatan Darat. Di tahun 1977, benteng ini diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dijadikan bangunan cagar budaya. Jika dilihat dari atas, benteng ini berbentuk seperti kura-kura. Dengan kepala kura-kura adalah pintu utama, dan badan kura-kura adalah bagian benteng itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!